Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan youtube kali ini saya berada di kebun alfukat ya, disini tuh ada saya nanam beberapa jenis alfukat ada mici, ada aligator, kemudian ada kendil, ada khas juga, ada long green ya, ada beberapa jenis lagi, saya lupa lah ya ini alfukat mici ya, ini kemarin tuh sempat karatan daunnya ya karena memang kemarin tuh curah hujannya cukup tinggi, jadinya kayak gini tuh karatan, cuman ini sudah mulai pergantian tuh, ya jadi ini sudah mulai rontok, diganti daun-daun baru tuh, nah udah cantik lagi dah, ya mudah-mudahan nanti ini perkembangannya lebih bagus lah ya ini usia tanam yang ini sekitar ini ini hampir 2 tahun ya ini ya, hampir 2 tahun kita lihat kesana lagi ya ini mici juga, ini juga pergantian daun tuh, jadi daun-daun baru ya itu khas itu masih kecil ya ini tadi juga udah saya potong ujungnya kita potong ujung, nanti kita berharap supaya nanti dari cabang-cabang yang lain akan muncul jadi lebih seimbang dia kalau kita biarkan nanti terus ini jadinya gak seimbang ini juga, ini aligator nah ini daun baru semua nih guys ya, ini aligator disana juga aligator tuh ini aligator ini mici, ini juga udah ini udah buah ya yang kemarin juga udah saya tunjukin juga ini cuman ini gak banyak ya buah perdana tuh, cuman ada beberapa lah buahnya tuh nah ini, ini mici juga ini pertumbuhannya pesat sekali nih ini yang mau kita kita potong ya beberapa cabang ya wah ini terlalu padat nih ini yang kayak gini-gini ini yang ke dalam-ke dalam ini kita buang aja nih buang ini juga saya biasanya kalau untuk memotong itu ya katakan ini minimal segini lah ya sekitar 4 ke 5 cm ya jaraknya karena nanti ini kan busuk kalau kita terlalu dekat kita potong takutnya busuknya nanti ke cabangnya ini kita coba dari sana ya ini mau kita potong lagi nanti-nanti yang ke dalam ya nanti dia nutupin kalau misalnya kita biarkan ini ini kita buang aja nih tuh, supaya jangan nutupin ke bawah ya ini ini kita buang aja nah jadi lebih sehat nanti jadi matahari tuh bisa masuk ke dalam lanjut yang ini ini kita buang aja oke kenapa ya guys kita buang nih oke ini juga kita buang aja jangan terlalu padat ya ini terlalu padat guys ini di bawah sini ini juga nih ini juga kita buang nih ini buang aja semua nah ini perlu kalian tau ya ini kalau saya ke kebun tuh wajib bawa gunting ya gunting seperti ini jadi ini alat wajib yang harus ada kalau kita ke kebun itu ya kayak gini kadang-kadang kita gak gak mau perawatan tiba-tiba lihat ada yang kurang bagus ya harus kita buang gitu ya oke oke kawan-kawan ya itu aja dulu kali ini sekedar sharing aja mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pertanyaan itu silahkan ketik di kolom komentar ya mudah-mudahan kawan-kawan terinspirasi segera menanam apapun itu yang kawan-kawan pikir bisa potensi potensial untuk dikembangkan ya jadi bisnis ya silahkan aja ditanam sekarang jangan nunda lagi kalau nunda-nunda nanti kelamaan ya nanti terlalu banyak alasan oke mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih através